Anggota Komisi 8 DPR TBA CH Hassan Zazili saat RDP Komisi 8 DPR dengan Dirjen Bimas Islam, Basnas dan Badan Wakaf Indonesia, Kamis 19 September, meminta Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abdul Jamil untuk memasukkan anggaran pencatatan nikah ke dalam RKA atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian Agama. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari asumsi masyarakat bahwa selama ini petugas KUA mendapat imbalan atau tambahan biaya di luar biaya nikah resmi yang kemudian dimasukkan dalam salah satu bentuk gratifikasi. Sesuai PP No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerima Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama, penghulu tidak diberi biaya operasional untuk pencatatan pernikahan di luar kantor, di luar jam kerja. Ini membuka celah terjadinya pemberian dan penerimaan gratifikasi. Untuk mencari solusi terkait masalah ini, Komisi 8 DPR mengusulkan agar biaya pencatatan pernikahan dan biaya operasional penghulu untuk pencatatan pernikahan itu tidak dipungut dari calon pengantin dan keluarganya, melainkan ditanggung oleh negara karena negara yang mewajibkan adanya pencatatan pernikahan. Untuk biaya ini, pemerintah harus menyediakan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah. Menjawab usulan DPR ini, Dirjen Bimas Islam mewacanakan akan memasukkan hal tersebut ke dalam anggaran atau RKA Kementerian Agama. Sanika Semiring dan Bob Siregar melaporkan.